Pembuasa hari kiamat Dan juga yang akan memanggil manusia satu persatu Untuk mempertanggungjawabkan setiap amal-amal ibadahnya Apakah manusia itu berhukum pada hukum-hukum Allah Apakah dia lebih begitu pada hukum-hukum yang lain Maka beruntunglah ke orang-orang menaati setiap aturan-aturannya Dan berogilah ke orang-orang yang melawan perintahnya Yang melalaikan perintah-perintahnya Dan mendustakan ayat-ayatnya Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan-golongan seperti itu Salat dan salam sungguh tercura dan terimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Manusia mulia yang pernah berjalan di atas muka bumi Maka setiap maka dakwahnya adalah contoh bagi kita Dan kita berharap, berdoa, memohon pada Allah Semoga Allah berkanan mematikan kita di atas jalan dakwah itu Atau Allah memenangkan ketika mata kita masih membuka dan melihat dan merasakan Seperti apa penerapan syariat Allah Sebagaimana Rasulullah SAW ketika masih hidup Alhamdulillah Ya Allah, insyaAllah dirahmati Allah Jadi kita masih dalam perkara diam kecuali dalam kebaikan Dan kita sampai pada bahasan bahwa Sabda Rasulullah SAW Kita ini mampu menahan lisan atau kalau zaman sekarang di media sosial Menahan lisan dan menahan komen Untuk perkara-perkara kecuali yang baik Karena kebanyakan manusia Apalagi di zaman sekarang Dia merasa ketika dia komentar di sosial media Lantas dia tidak berjumpa langsung dengan orangnya Sehingga dia tega, dia mampu, dia bisa untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan Tidak berjumpa muka Ini kan orang zaman sekarang ya Jadi ketika di belakang gue masih minta ampun Ketika berjumpa di depan Lalu ya setidaknya tidak seganas itu ya Jadi iya Padahal ketika di belakang gue masih minta ampun Ini memang pengaruh media sosial Memang kita itu hidup di zaman yang berbeda Kalau zaman-zaman orang dulu itu kan kita masih mikir gini ya Kalau kita ngomong itu ya Di depan dia atau di belakang dia Kita masih mikir begini Kalau ketemu orangnya gimana ya Nah gitu loh Masih setidaknya mikirnya begitu Kalau ketemu orangnya gimana ya Kalau sekarang itu enggak Jadi mereka enggak pernah berpikir Kalau ketemu orangnya gimana ya Enak atau enggak enak Mereka enggak ada urusan Pokoknya komentar dulu Dan memang seringkali manusia itu selalu berkomentar negatif Dan memang orang itu berkomentar berdasarkan referensi-referensi Yang dia punya tentang hal itu Dan memang kebanyakan yang muncul yang negatif dulu Ketika Allah mengatakan Dan Allah menunjukkan kepada kita dua jalan Dua jalan itu jalan apa sih? Yang disebut duluan adalah Fajirnya Artinya yang disebut duluan adalah buruknya Nah buruknya ini penanggar bahwa memang manusia itu cenderung pada sesuatu yang Jelek dulu daripada yang bagus dulu Sesuatu yang jelek mudah sekali kelihatan Tapi kebaikan orang tidak bisa melihat ada baik pada seseorang Ataupun kebaikannya itu terhapus oleh sedikit keburukan Ini adalah realitas alamiahnya manusia Ketika kita mengadakan acara Misalnya sudah bagus acara bayi yang datang Lalu acara itu menjadi sebuah opini yang positif Lantas ketika ada orang lain yang melihat Komentar yang pertama bukan Alhamdulillah semoga istiqomah ya Tapi komentar yang pertama adalah Ini duitnya kemana? Nah itu adalah orang komentar begitu Padahal sudah dibilang tadi Maka berkatalah yang baik Maka haruslah dia berkata yang baik Maka haruslah dia berkata baik Maka haruslah dia berkata baik Aulia smut Atau dia diam Nggak ada pilihan yang ketiga Artinya ketika melihat sesuatu yang baik Ya berkomentar lah yang baik Kalau tidak ya lebih baik diam Apalagi di media sosial Yang itu adalah Yang baca itu bukan hanya satu dua orang Tapi yang baca itu seru banyak orang Yuk teman-teman sekalian Kita pergi pengajian Pengajiannya ada disini Komentar di bawahnya Udahlah kalau ibadah itu Yang boya sendiri-sendiri aja Nggak usah dipamer-pamerkan di media sosial Nah ini orangnya Orang itu memang mudah berkomentar buruk Maka ajaran Islam itu semakin relevan Pada zaman sekarang Bro, bro Ini yuk Mari kita sama-sama meramaikan Kajian-kajian di Al-Fatih Lalu ada yang komentar Ya kalau seandainya kita tuh mau ngaji Mbok ya dikasih yang gratis Kalau pas yang gratis Kajian apa itu gratis Nah itu semua agak susah Memang Kita itu selalu salah Orang-orang yang mencoba untuk baik Itu ya selalu salah Orang peduli Dibilang kepo Orang Orang nggak peduli Dibilang individualis Orang banyak baca Quran Dibilang sombong Orang nggak pernah baca Quran Dibilang Ustadz macam apa Nggak pernah baca Quran Orang-orang yang urusannya repot Kalau kita pakai baju bagus Dia bilang Nah kan Rasulullah kan sederhana Kita pakai baju jelek Dia bilang Katanya sudah dijamin Oh merizki Orang-orang yang beriman Ini memang urusannya agak sulit Termasuk ya sekarang yang kita lihat Orang-orang yang tidak bisa Diam Tapi berkata buruk Justru sesuatu yang kontraproduktif Terhadap dakwah itu sendiri Padahal Rasulullah s.a.w. benar-benar mengingatkan Siapa yang mampu menguasai risahnya Dia adalah orang yang tuba Dia adalah orang yang beruntung Dia adalah orang yang berbahagia Dari bila bin Haris al-Musni Rasulullah s.a.w. bersabda Inna rajula Layatakallamu bil kalimati Min ridwanillah Maka na yadunnu an tablughah ma balamad Tabtubullahu lahu biha ridwana Ila yomi ya Allah Maka ada seseorang Yang dia senantiasa berkata-kata Dengan perkataan-perkatan Yang diridui oleh Allah s.w.t Dan pada saat dia berkata-kata itu Dia mengira bahwa Semua perkataannya itu Tidaklah sampai kepada Allah Lantas justru Allah mencatat Baginya Dengan perkataan-perkatan itu Ridonya betulan Dan akan ridonya itu akan dibawa Ketika hari perjumpaan dengan Allah s.w.t Wa inna rajula Layatakallamu bil kalimati Min sahotillah Maka na yadunnu an tablughah ma balamad Yaktubullahu lahu biha Sahotahu 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 Ila yomi ya Allah Sama Ada juga orang yang berkata-kata Dengan perkara-perkaraan Yang Allah benci Dan dia terus-menerus melawan seperti itu Dia pikir Dia duga bahwa perkataan itu Tidak akan sampai kepada Allah Tapi justru Allah mencatat itu semua Lalu Allah akan membawa Kemurkaannya itu Ketika hari perjumpaan Denganya Ini adalah Tentang perkara yang baik Jadi kita maksudnya gini Jangan meremehkan perkataan-perkataan Itu benar kok Iya memang itu benar Tapi apakah harus dikatakan Pada saat itu Apakah harus dikatakan dengan cara begitu Apakah harus dikatakan dengan Apa namanya Dengan bentuk seperti itu Ya kan Nggak juga mungkin harus begitu Bahkan ketika kita melihat Ada sesuatu hal Yang itu Misalnya ya Kalau kita diam itu jauh lebih bagus Ya lebih baik diam Walaupun dalam perkara-perkara Misalnya sunnah Dalam perkara-perkara sunnah Tapi kalau diomongkan Itu bahkan jadi mudorot Maka lebih baik kita diam Daripada kita membicarakan itu Lantas orang-orang Jadi kemudian sulit Misal Ada satu waktu Misalnya kita pergi pulang kampung Misalnya Kita pulang kampung Lalu di kampung itu Atau misalnya Ya Nggak usah pulang kampung deh Yang jarak agak ekstrim dikit ya Pergi ke luar negeri Misalnya Pergi ke luar negeri Misalnya pergi ke Turki Di Turki itu kan Nggak ngerti Selain Mazhab Hanavi Nah kalau Mazhab Hanavi itu kan Tidak pakai Jama'at kosor Ya mereka itu kan Tidak mengenal Jama'at kosor Nah Maka kalau Sani lagi sholat jama'at Ya jangan Jama'at kosor Maksudnya Jangan menunjukkan Di depan mereka Nanti mereka bingung Ini sholat apa Gitu loh maksudnya Nah lebih baik Kita sendiri aja Nah kenapa Karena supaya Tidak memancing Kelibutan gitu loh maksudnya Ya karena Memang Saya secara pribadi Juga pernah Tiba-tiba Setelah Setelah Sholat Jama'at kosor Dimanggil Kamu sholat apa tadi Ya ini sholat jama'at Oh sholat jama'at Dia bilang Gak ada Gak ada sholat kayak gitu Ya memang itulah Susahnya ya Karena orang memang Diajari cuma satu Mazhab Kalau orang cuma Diajari satu Mazhab itu Dia pasti akan fanatik Dengan Mazhab itu Dan menanggap Mazhab selain Dia itu salah Gitu Saya bilang Enggak ini Shafi'i Kamu Hanafi Oh ya dia baru Kayak-kayak ngerti lah Dia mungkin Saya juga gak ngerti ya Dia ngerti Atau bilang Ini orang ngeyel Maksudnya adalah Nah itu Bagian daripada Sesuatu yang Harus mungkin kita tahan Faliyah Mau terserah Lu mau jadi kayak apa Walaupun menyakitkan Bagi lu Tetap harus gue katakan Ada hal yang kadang-kadang Bener Dan ada yang salah Tergantung tadi Tepatnya waktu Cara penyampaian Bentuk penyampaian Dengan siapa Menyampaikan Kondisi penyampaian Itu menentukan Lah Tadi kan sudah dibilang Walau karena muron Katakanlah Walaupun itu adalah Sesuatu yang Sesuatu yang Pedih Sesuatu yang menyakitkan Tapi sebenarnya Kalau misalnya kita lihat itu Kita harus benar-benar Melihat dulu Yang dimaksud dengan Walau karena muron Itu apa Karena Kadang-kadang Bukan kadang Sering kali Kita itu Kita itu berpikir bahwa Kulil haqo Walau karena muron Itu seringnya Seringnya adalah Katakanlah yang benar Dan gue gak peduli Kalau lo sakit Yang penting gue senang Tapi sebenarnya Pemahaman hadis ini adalah Katakanlah Kebenaran Walaupun bagimu Pedih dan sakit Bukan bagi orang lain Jadi maksudnya adalah Saya itu sebenarnya gak enak Ngomong ini Tapi saya harus ngomong Maksudnya seperti apa Ya sebagaimana Ketika diceritakan tentang Bagaimana sih sebenarnya Hadis ini keluar Itu kan Tentang satu perkara Ketika ada seseorang Pedagang Lalu kemudian Pedagangnya didatang pada Allah Lalu dia bilang Celaka saya Rasulullah Saya dapat musibah Celaka saya Nah kenapa celaka Kata Rasulullah Maka dia bilang Saya ini Beli barang banyak Dan ternyata Pas saya beli itu Saya ditipu Jadi dia beli barang Dia belinya itu Baik Baik ussalam Pembelian ke depan Jadi dia ngambil sampel barang Ngeliat barang ini bagus Dia bilang Oke saya pesen barang kayak gini Ternyata ketika barangnya datang Dia gak ngecek Nah salahnya dia disitu Setelah dia gak ngecek Kemudian dia beli banyak Ternyata barangnya itu cacat Maka dia bilang Saya ini musibah Ya Rasulullah Barang saya ini rusak Semua cacat Lalu dia tanya pada Rasulullah Ya Rasul Boleh gak Saya mengatakan Sesuatu yang tidak sebenarnya Pada pembelinya Maksudnya barang di cacat Tapi disembunyikan Disitu keluar hadisnya Kulil haqqa walukanamur Maka Sampaikanlah kebenaran Tentang barang itu Walaupun kamu Gak enak Walaupun kamu rugi Nah kenapa? Sudah dibahas Bahwa sesungguhnya Siddiq itu adalah Bir Bahwa bir Itu adalah jannah Bahwa sesungguhnya Kejujuran Itu mengantarkan kepada Kebaikan Kebaikan itu Akan memberikan Surga Maka Rasulullah Sampaikan Pedagang yang jujur Itu bersamaku Di surga Nah kenapa? Karena dia jujur Karena gak banyak Pedagang Jujur Nah itu Jadi tidak bisa Mentah-mentah Diambil Bahwa Katakanlah Yang benar Walaupun pahit Bagi orang lain Karena Maka berkatalah Yang baik Atau diam Nah bagaimana Kalau kita melihat Satu kemungkaran Bukannya Siapa yang melihat Kemungkaran Maka Ubahlah dengan tangannya Fa'inlam Yastati Fabi Lisan Maka Kalau dia tidak mampu Maka dengan tangannya Fa'inlam Yastati Fabi Kalau dia tidak mampu Maka ingkannya dengan hatinya Betul Nah disitulah letaknya Ada caranya Disitulah letaknya Ada waktunya Disitulah letaknya Ada bentuknya Disitulah letaknya Ada segala macam Yang lain Maka Menyampaikan sesuatu Walaupun orang itu Kita lihat salah Ya ada waktunya Ada caranya Ada bentuknya Tidak serta-merta Harus disitu Misal Ketika kita melihat Misalnya Satu imam Lalu bacanya Salah Ya jangan ditegur Pas langsung disitu Kalau ditegur langsung disitu Ya Kehormatannya hilang Kalau langsung ditegur disitu Nanti ya Apa namanya Dia pasti evosi Gitu kan ya Misalnya ketika Maren saya ke Palembang Ada bacaan imamnya Ancur banget Itu kadang-kadang Kita berpikir Ini sah atau enggak Ya sholatnya Tapi ya selama At-fatihahnya benar Ya insya Allah sah Kan ditegur lagi Kan ditegur lagi Kan ditegur lagi Kan ada tasdidnya Ini Itu sangat nyata sekali Bahwa itu enggak ada tasdidnya Terus pun terus ke belakannya Wama sawaha Bukan Wama sawaha Sawaha Gitu kan ya Atau sawaha Sawaha Pokoknya gitu-gitu deh Ya Kita enggak bisa Nekur langsung disitu Imam Anda ini enggak layak Menjadi imam Kan ya Kenapa bacaan Anda Terusak luar biasa Ya kita enggak bisa begitu Ya kita sampaikan Sesuatu yang memang ya Memberikan dia Perbaikan Bukan membuat dia Kemudian putus asa Karena ada orang-orang Yang ketika digituin putus asa Yang biasa-biasa Yang mau gue sholat di masjid Nah ini Maksudnya adalah Valiantul khayr Auliyasmud Khayr itu adalah Efek daripada hasilnya Baik Itu tidak cukup hanya benar Baik itu adalah Kebenaran yang disampaikan Pada waktu yang tepat Disampaikan pada Disampaikan pada waktu yang tepat Kebenaran disampaikan Pada waktu yang tepat Kebenaran yang disampaikan Dengan cara yang paling baik Kebenaran yang disampaikan Dengan cara yang paling indah Ini adalah Baik Al-khayr Nah maka Itu harus kemudian Kita benar-benar tekankan Dari Matwin Jabal Radiyallahu anhu Bawasannya dia berkata Kuntu ma'an Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fi safarin Fa'asbahtu Yauman Qoriban Minhu Wa nahnu Nasir Fa'kultu Ya Rasulullah Akbirni Bi'amalin Yudakhilunil jannah Yudakhilunil jannah Wa yuba'idu Wa yuba'iduni Minannar Jadi berkatalah Mu'as bin Jabal Kami pernah bersama Dengan Rasulullah Atau aku Pernah bersama Dengan Rasulullah Ketika Perjalanan Safar Fa'asbahtu Yauman Qoriban Minhu Maka aku Menemukan satu hari Ketika Kami ini sangat dekat Dengan beliau Wa nahnu Nasir Dan kami berdua Dan kami semua berjalan Maksudnya mereka berjalan Beriringan Rasulullah Maka kesempatan Dia bertanya Maka bertanyalah Mu'as Ya Rasulullah Kabarkan kepada kami Dengan satu amal Yang akan memasukkan kami Kedalam surga Dan menjauhkan kami Dari neraka Summa Qol Ala Uhbiruka Bi Ala Uhbiruka Bi Malaki Dhalika Kullihi Maka kemudian Beliau bales bertanya Mau Maka aku kasih tau Kepadamu Tentang segala Yang menggantikan Semua itu Atau kunci Daripada semua itu Maka Aku berkata Bala Ya Rasulullah Tentu Pasti Ya Rasulullah Maka Rasul berkata Kuffa Alaika Hadha Maka Beliau Kemudian mengatakan Cukuplah Bagimu Atau Tahanlah Bagimu Hadha Ini Lidah Wa Asyara Ilah Lisani Maka Rasul Mengisyaratkan Lidahnya Fakultu Ya Baniya Ya Baniya Fakultu Ya Baniya Allah Wa Inna La Mu'akhazuna Bima Natakallamu Bih Maka kemudian Aku berkata Rasulullah Apakah Kami ini Akan Disiksa Gara-gara Perkataan Kami Fakola Sakilatka Ummuka Maka Berkata Rasulullah Celakanya Ibumu Tapi Ini harus diingat Bahwa Sakilatka Ummuka Ini bukan Sebuah Hinaan Tapi Lebih kepada Waduh Ibumu Ini Kesian Kenapa Kok kamu ini Gak Gerti Sikilatka Ummuka Maka Celakalah Ibumu Kesian Sekali Ibumu Wahel Yaqubun Nasa Finnari Ala Ujuhihim Au Qal Ala Manakhirihim Illa Hasa'idul Lesi Illa Hasa'idul Al-Sinatihim Bahwa Sesungguhnya Ibumu Telah Membebani Kamu Wahim Mu'ads Atau Celakalah Ibumu Wahim Mu'ads Atau Kasian Ibumu Wahim Mu'ads Bukankah Di neraka Kelak Allah Akan Menudukan Wajah Atau Dalam Kabar Yang Lain Tengkuk Mereka Tidak Lain Gara Buah Daripada Lisan Lisan Mereka Jadi Ini Adalah Pentingnya Menjaga Lisan Bagian Menjaga Lisan Adalah Memenuhi Janji Allah Allah Berfirman Ya Ayuhal Lathina Amanu Awfu Bil Uqud Maka Orang Beriman Kalau Anda Memang Merasa Beriman Kalau Anda Ini Orang Yang Meyakini Allah Dan Hari Akhir Maka Awfu Penuhilah Oleh Kalian Ukud Akad 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 Kalian Penuhi Semua Dan Juga Allah Berfirman Wa Awfu Bil Ahd Dan Penuhilah Ahad Ahad Kalian Penuhilah Janji Janji Kalian Penuhilah Apapun Yang Kalian Persaksikan Innal Ahda Kana Mas Kula Karena Sesungguhnya Janji Janji Itu Akan Dimintai Pertanggungjawaban Akan Ditanyai Olehnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Memenuhi Janji Dan Ini Perkara Yang Sangat Susah Apalagi Pada Jaman Sekarang Karena Janji Itu Mudah Di Ucap Dan Mudah Sekali Untuk Di Umbar Dan Sulit Sekali Untuk Ditepati Ini Janji Orang Jaman Sekarang Beda Dengan Janji Orang Jaman Dulu Kalau Sudah Janji Biasanya Sudah Dilakukan Marahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Juga Termasuk Orang Yang Paling Baik Ahlak Yang Baik Juga Dari Ali Bin Abu Talib Radiyallahu Anhu Bahasanya Dia Berkata Kasani Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Khulatan Siyara Fakharjtu Fihah Fara'aitul Ghadab Fara'aitul Ghadab Biwajri Fasyak Oqtuha Bainan Nisa Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Memberiku Pakai Dengan Perhiasan Dengan Perhiasan Dari Sutra Yang Halus Kemudian Aku keluar Dengan Memakainya Maka Aku melihat Kemurkan Di wajahnya Maka Aku pun Merobek Pakai Itu Di hadapan Wanita Wanitaku Maksudnya Adalah Istri Ibu Dan Anak Perempuan Beliau Dan Istri Saudara Laki-laki Beliau Artinya Adalah Bahwa Ini adalah Larangan Tentang Memakai Perhiasan Dari sutra Halus Bagi Laki-laki Atau Pakai Dari Sutra Atau Perhiasan Bagi Laki-laki Emas Ini adalah Bahwa Kalau Rasul Melihat sesuatu Yang tidak Disukai Ya Pasti Langsung Marah Kalau Misalnya Rasul Sukai Ya Rasul Tidak Marah Jadi Kalau Kita melihat Ada satu Kemahasiatan Boleh Tidak Marah Boleh Karena Itu Bagian Dari Ahlak Yang Islami Justru Tidak Marah Itu Tidak Ahlak Yang Islami Tapi Dibedakan Antara Melihat Melanggaran Itu Disengaja Atau Tidak Disengaja Kadangkala Ada Saat-saat Dimana Tidak Marah Lebih Baik Misal Ketika Rasulullah Ditanya Tentang Orang Yang Pengen Berzidah Rasul Tidak Marah Misal Lagi Ketika Rasul Melihat Ada Badui Yang Kencing Di Masjid Tidak Marah Coba Kalau Ada Orang Kencing Disini Masih Dirajam Tapi Kalau Zaman Dulu Rasul Berpikir Dia Tidak 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 Masjid Maka Dikencing Sama Dia Ketika Mau Dimarahin Parah Sahabat Rasul Biar Sampai Selesai Kalau Sudah Selesaikan Enak Kalau Tidak Selesaikan Tidak Enak Kalau Tidak 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 Enak Atau Ketika Dia Ditegur Malah Balik Baden Repot Maka Selesai Dibiarin Rasul Menasihati Atau Seperti Ada Orang Yang Berbicara Ketika Sholat Yang Dia Tidak 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 Datang Dan Ngomong Baik Artinya Tidak Selalu Harus Dimarahin Hanya Ketika Berkaitan Biasanya Ketika Berkaitan Dengan Hukum Hukum Allah Yang Bersifat Penting Rasul Marah Misal Ketika Umar Membawa Tawrat Rasul Marah Ketika Misalnya Ini Yang Terjadi Misalnya Karena Dianggap Ali bin Abu Talib Sudah Ngerti Rasul Juga Marah Jadi Ini Adalah Perkara Ketika Usman Bin Afan Membawa Abdullah Bin Abi Sara Misalnya Untuk Memintakan Ampunan Baginya Rasul Sudah Bila Ketika Futu Makkah Kalau Ketemu Orang Ini Bunuh Langsung Ternyata Orang Itu Adalah Kerabat Usman Bin Afan Dan Dia Minta Untuk Sama Mukanya Langsung Marah Walaupun Yang Berlaku Adalah Para Sahabat Ya Mungkin Lebih Kepada Usman Itu Kan Dekat Sekali Dengan Rasul Allah Dan Rasul Mungkin Merasa Sangat Sangat Gak Enak Ketika Usman Itu Justru Memintakan Ampunan Pada Musuh Allah Abdullah Bin Abi Sara Itu Jadi Wajahnya Rasul Merah Dan Menahan 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 Rasa Marah Walaupun Usman Juga Sebenarnya Gak Enak Dan Memang Abdullah Bin Abi Sara Ini Tepat Milik Usman Karena Kalau Dia Ketemu Umar Bin Khotob Kemudian Minta Ampunan Lalu Langsung Dipenggal Di Tempat Usman Ini Pemandu Sehingga Ya Sudahlah Saya Coba Minta Pengampunan Pada Rasulullah Ketika Rasul Diam Menahan Marah Itu Berapa Lama Rasul Katakannya Sudah Ya Apa-apa Mudah-mudahan Allah Memperbaiki Keimanan Dia Dan Abdullah Bin Abi Sara Akhirnya Menjadi Penakluk Mesir Memimpin Pasukan Laut Pertama Kali Di Dalam Islam Jadi Ini Adalah Bagian Daripada Akhlak Yang Baik Dari Aisyah Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Min Safar Ini Man Safar Harusnya Min Safar Dari Safar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Datang Kepadaku Dari Safar Dan Aku Sudah Menutup Rak Milikku Dengan Sebuah Kain Ada Tamsilnya Ada Gambarnya Ada Bentuknya Disitu Ketika Rasulullah Masuk Melihatnya Beliau Merobeknya Dan Wajahnya Berubah Maqal Dan Dia Berkata Ya Aisyah La Aisyah Ya Aisyah Wahai Aisyah Asyadun Nasi Azaban Enda Allah Yawmal Qiyamati Ladhi Yudahuna Bi Khalkillah Maka Taukan Engkau Manusia Paling Keras Siksa Di Hari Kiamat Adalah Orang Orang Berusaha Menyukupai Ciptaan Allah Nah Oleh Karena Itu Dari Sini Para Ulama Berpendapat Bahwa Tidak Boleh Gambar Itu Di Rumah Ditaruh Di Tempat Yang Dimuliakan Apalagi Di Tempat Yang Dekat Dengan Sholat Maka Dalam Hadis Yang Lain Rak Miliknya Aisyah Ini Itu Di Depan Tempat Sujudnya Rasulullah Maka Langsung Dirobek Dan Langsung Dinasihati Yang Kesepuluh Berbaik Sangka Kepada Orang Yang Beriman Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Mengapa Di Waktu Kamu Mendengar Berita Bohong Itu Orang Orang Muminin Dan Muminat Tidak Bersangka Baik Terhadap Diri Mereka Sendiri Nah Ini Adalah Bagian Daripada Khusnudon Atau Daripada Persangkaan Yang Baik Jadi Ketika Mendengar Berita Bohong Orang Orang Mumin Dan Muminat Tidak Bersangka Baik Terhadap Diri Mereka Sendiri Nanti Coba Saya Cek Kalau Ada Yang Gak Salah Ini Berkait Dengan Fitnah Aisyah Jadi Ketika Muncul Berita Bohong Maka Mumin Dan Muminat Tidak Berperasangka Baik Terhadap Diri Mereka Sendiri Padahal Aisyah Adalah Umul Muminin Itu kan Maksudnya Adalah Bagian Dari Diri Mereka Sendiri Itu adalah Bagian Dari Orang Orang Beriman Bahkan Ibunya Orang Beriman Yang Berikutnya Bersikap Baik Dengan Tetangga Nah Ini Sudah Jelas Sekali Bahwa Allah Berfirman Maka Menyemballah Engkau Semua Kepada Allah Dan Janganlah Engkau Semua Menyirikan Kepadanya Satu Apapun Sedikitpun Syai'an Apapun Syai'an Maka Berbuat Baiklah Kepada Kedua Orang Tua Dan Juga Kepada Orang Yang Kerabat Dan Juga Anak Yatin Dan Juga Kepada Orang Yang Miskin Dan Jari Dan Orang Terdekat Kalian Jari Tetangga Zil Kurba Tetangga Tetangga Kur 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 Tetangga Yang Dekat Wal Jaril Junuh Dan Juga Tetangga Yang Jauh Nah Ini Ketika Mengartikan Tetangga Dekat Dan Tetangga Jauh Ini Tetangga Dekat Itu Ada Para ulama Sampai Menggolongkan 40 rumah Ke kanan 40 rumah Ke kiri 40 rumah Di belakang Dan 40 rumah Di depan Atau Dalam Yang Dalam Pemahaman Yang lain 40 rumah Di sekitar 40 rumah Di sekitar Itu Sudah RT Eh Nggak Nya Nya Kira Kira Gitu Kira Dimaksud Dengan Tetangga Tetangga Yang Dekat Tetangga Tetangga Yang Jauh Seperti Apa Ya Sama Hanya Saja Tetangga Tetangga Terpisah Dengan Tempat Yang Lebih Jauh Juga Kepada Siapa Lagi Kepada Ibnu Sabil Kepikra Kepada Hamba Sahaya Semuanya Ini Adalah Harus Berisikap Baik Dari Ibnu Ma Dan Aisyah Keduanya Berkata Rasulullah Sallallahu Bersabda Ma Zala Khybrihim Ma Zala Jibril Ma Zala Jibril Yusini Biljar Tidak Henti-hentinya Tidak Tidak Putus-putusnya Jibril Mewasiatkan Kepadaku Tentang Perkara Tetangga Hatta Zonantu Annahu Sayu Warisu Sehingga Seolah-olah Aku memikirkan Bahwa Jangan-jangan Jibril Ini akan Menjadikan Tetangga Ini Sebagai Ahli Waris Atau Aku Mewarisi Kepada Mereka Jadi Sakit Pentingnya Tetangga Dan Tetangga Ini Tidak Terputus Antara Tetangga Yang Muslim Atau Kafir Setiap Tetangga Muslim Atau Kafir Berhak Untuk Mendapatkan Perlakuan Baik Maka Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Menjamin Surga Bagi Orang-orang Yang Memperlakukan Tetangganya Dengan Baik Makanya Ada Tetonggo Rukun Tetangga Rukun Tetangga Kalau Saatnya Tetangga Berbuat Sesuatu yang Buruk Tidak Boleh Dibaras Buruk Kalau Dia Berbuat Sesuatu yang Baik Wajib Dibaras Dengan Yang Sama Baik Itu Dengan Tetangga Kalau Masa Lebihkan Untuk Tetangga Kalau Pulang Kasih Sesuatu Tetangga Ya Walaupun Di zaman Sekarang Ini Memang Agak Sulit Ya Tapi Dilakukan Saja Karena Memang Ini Bersikap Baik Dengan Tetangga Dari Abu Suray Al-Hazali Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Bersabda Maka Nayuhminu Billahi Waliyahmin Akhir Fal Husni Ila Jarihi Fal Yuhsin Ila Jarihi Maka Siapa Saja Yang Beriman Pada Allah Dan Hari Akhir Maka Hendalah Haruslah Yuhsin Dia Memperbaiki Dia Ini Aktif Yuhsin Fiil Mudurit Dia Berarti Senantiasa Melakukan Hal Yang Baik Kepada Tetangganya Dia Berbuat Baik Sekarang Dan Nanti Kepada Tetangganya Dalam Riwayat Bukhari Dilafazkan Dengan Lafaz Yang Berbeda Seperti Duyuf Maka Hendalah Dia Memuliakan Tamunya Memberikan Karomah Pada Tetangganya Atau Dalam Hadis Yang Lain Tamunya Tamu Tetangga Sama Dari Anas Rasulullah Sallallahu Wala Assalam Bersabda Ini juga Hadisnya Ada juga Ketika Mencintai Saudara Walad Walad Nafsi Biyadi Layuminu Ahadun Tidaklah Beriman Seseorang Di antara Kalian Hatta Yuhabbu Lijarihi Atau Auli Akhi Jadi Sehingga Dia mencintai Tetangganya Atau Saudaranya Dengan Dengan Apa Dia Cintai Pada Dirinya Sendiri Dalam Al-Quran Itu Dikatakan Bahwa Ada Orang Yang Masuk Surga Ketika Dia Biasa Ketika Di Dunia Memberikan Makanan Makanan Yang Dia Cintai Jadi Kalau Nasi Orang Makanan Itu Jelen Jelen Nasi Orang Makanan Itu Yang Afdol Adalah Yang Kita Sukai Tapi Belum Tentu Dia Suka Ya Tidak Apa Karena Allah Katanya Dalam Al-Quran Sesuatu Yang Disukai Di Dunia Ketika Diberikan Pada Orang Lain Itu Menjadi Sebab Ketika Allah Memasukannya Pada Surganya Allah Jadi Sesuatu Yang Kita Sukai Nah Itu Diberikan Kepada Orang Lain Dari Abdullah Bin Amru Radiyallahu Bawasanya Dia Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Khairul Ashabi Innallahi Khairuhum Lissahibihi Wa khairul Jirani Innallahi Khairuhum Lijirahi Lijirahi Lijarihi Khairuhum Lijarihi Sesungguhnya Orang Yang 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 Terhadap Sahabatnya Dan Sebaik-baiknya Tetangga Di sisi Allah Adalah Orang Yang 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 Terhadap Tetangganya Jadi Termasuk Ahlak Yang 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 Berlaku Bain Pada Tetangga Nah Kenapa Dikatakan Begitu Karena Memang Sulit Karena Perkara Tetangga Itu Seringkali Memundang Lebih Banyak Masalah Daripada Bahagia Mulai dari Pohon yang tumbuh Melebihi Tempatnya Kalau Dia punya Anjing Apalagi Lalu Misalnya Ya Parkiran Mobil Segala Macem Belum Lagi Nanti Kalau Seandainya Jalannya Kecil Lalu Apa Namanya Dia Mau Masuk Kita Mau Keluar Belum Lagi Dia Senang Dandut Kita Enggak Lalu Dandutnya Diputer Keras Belum Lagi Teriakan Teriakan Segala Macem Ya Banyak Namanya Tetangga Ya Begitu Dari Saat Bina Birokos Bahwasanya Beliau Berkata Rasulullah Sallallahu Bersabda Arba'un Minas Sa'ada Ada Empat Yang termasuk Kebahagiaan Seorang Laki-laki Almar'atu Solehah Yang Pertama Adalah Catat Cewek Yang Solehah Itu Yang Pertama Wal Maskan Wasi'ah Wal Maskan Wasi'ah Dan Tempat Kediaman Yang Luas Wal Jarus Soleh Dan Juga Tetangga Yang Soleh Wal Marekabu Wal Marekabul Hani Dan Juga Tunggangan Yang Agus Yang Nyaman Jadi Termasuk Empat Kebahagiaan Seorang Laki-laki Itu Adalah Wanita Yang Solehah Kediaman Yang Luas Tetangga Yang Baik Dan Tunggangan Yang Nyaman Ada Tunggangan Yang Nyaman Tetangga Yang Baik Rumah Yang Bagus Tapi Tidak Ada Wanita Solehah Percuma Karena Percuma Karena Dinikmati Cuma Sendiri Tapi Tenang Jajah Jumlu Tidak Sendiri Cuma Sendiri Sendiri Dari Naib Al-Haris Dia berkata Rasulullah Rasulullah Bersabda Min Sa'adatil Mar'i Min Sa'adatil Mar'il Jaru As Salih Wal Mar'kabul Han'i'u Wal Maskanu Wasih Wal Maskanu Wasih Sama Jadi Termasuk Bagian 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 Seseorang Tetangga Yang Baik Kendaraan Yang Nyaman Rumah Yang Lampang Tapi Tanpa Wanita Yang Solehah Dari Abu Zhar Al-Gifari Dia berkata Rasulullah Sallallahu Bersabda Ya Abad Zarrin Iza Tobak Ta Mar'okotan Fa'aksir Ma'aha Wata'ahad Kheronaka Wahai Abu Zhar Kalau Engkau Masak Sayur Maka Perbanyak Kuahnya Perbanyak Airnya Lalu Bagilah Kepada Sorry Wata'ahad Kheronaka Dan Dan Bagilah Kepada Ta'ahad Itu Mungkin Ya Satu-satu Dia Membagikan Satu-satu Kepada Tetangga Tetangganya Dari Abu Reroh Dia berkata Rasulullah Sallallahu Bersabda Ya Nisa Al-Muslimati La Tahkirat Nakhairatan Lijar Rotiha Walau Firis Walau Firis Nasyaratin Walau Firis Nasyatin Wahai Wanita Wanita Muslimat Seseorang Tetangga Tidak Boleh Menyempelkan Tetangga Yang Lain Walaupun Mereka Memberikan Hadiah Tulang Kambing Nya Saja Lafaz Firis Nanya Tulang Yang Sedikit Daging Nya Mungkin Rusuk Itu Enak Kota Lafaz Ini Digunakan Oleh Orang Arab Untuk Untar Tapi Disini Digunakan Untuk Kambing Menurut Ibnu Hajar Dalam Fatul Bari Ini Merupakan Bentuk Majas Kiasan Maksudnya Hadis Tersebut Berisi Dorongan Saling Memberi Hadiah Meski Sedikit Karena Yang Banyak Itu Tidak Mudah Dilakukan Setiap Saat Apabila Sedikit Dilakukan Terus Menerus Maka Itu Akan Menjadi Banyak Pula Jadi Lebih Bagus Dikit Tapi Sering Daripada Banyak Sekali Sekali Tiba Tiba Ngasih Tumpeng Daripada Ngasih Tumpeng Lebih Ngasih Sedikit Banyak Tapi Yang Penting Ngasih Itu Dari Aisyah Dia berkata Rasulullah Dia berkata Wahai Rasulullah Aku punya Dua Tetangga Yang Mana Aku Beri Daripada Keduanya Rasulullah Katakan Di Antara Kedua Itu Yang Paling Berhak Adalah Yang Paling Dekat Dengan Pintumu Jadi Itu Yang Paling Dulu Dikasih Jadi Pintunya Paling Dekat Sampai Kayak Gitu Sampai Pintunya Paling Dekat Kalau Pintunya Sama Sama Dekat Yang Paling Suka Yang 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 Sesungguhnya Allah Memerintahkan Kepada Kalian Sampikanlah Amanat Kepada Orang Yang Berhak Menerimanya Ini Berkaitan Dengan Surat Surat Hukum Berkaitan Ayat Hukum Dalam Surat An-Nisa 58 59 60 Dan Seterusnya Itu Perkara Hukum Dan Ini Perkara Penguasa Bahwa Penguasa Itu Harus Selain Amanat Nah Untuk Kemudian Menyerahkan Kepada Penguasa Itu Ya Kepada Yang Amanat Kepada Yang Amanat Baru Diserahkan Kekuasaan Kalau Dia Tidak Amanat Tidak Boleh Dan Tidak Ada Selain Muslim Yang Amanat Gitu Ya In Allah Yang Murkum Allah Memerintah Kepada Kalian Antu Adul Amanat Amanati Ila Ahlihan Ketika Anda Menunjuk Seorang Pemimpin Atau Ketika Anda Mengamanahkan Sesuatu Maka Berikanlah Amanat Itu Kepada Yang Berhak Atau Ahlinya Dari Huzayfar Dia Berkata Jaya Ahlun Najran Ilan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fa'alu Iba'as Iba'as Lana Rojulan Aminan Rojulan Aminan Iba'as Lana Utuslah Kepada 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 Duhai Rasulullah Jadi Ada Seorang Pemuda Dari Najran Maka Dia Berkata Utuslah Kepada Duhai Rasulullah Seorang Laki Laki Yang Aminan Yang Dia Terpercaya Fa'ala La'ab Asadna Ilaikum Rojulan Aminan Haqqa Amin Dan Kami Akan Utus Kepada Kalian Seseorang Atau Orang-orang Yang Mereka Ini Terpercaya Dengan Sangat Terpercaya Fa'as Tash Rafa Lahun Nasu Faba'asa Aba Kubaidah Maka Dihutuslah Oleh Rasulullah Seseorang Yang Namanya Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah Dan Kita Ketahui Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Perkara Abu Ubaidah Ini Kalau Ada Seseorang Yang Punya Amanan Di Antara Umatku Maka Dialah Orangnya Maka Abu Ubaidah Ini Seumur Hidupnya Digelari Aminul Ummah Itu adalah Orang-orang Yang Terpercaya Orang-orang Yang Orang Yang Paling Terpercaya Di Antara Umat Muslim Itu adalah Abu Ubaidah Yang Giginya Ompong Di Tengah Gara-gara Menggigit Bola Besi Yang Nempel Ke Lipis Rasulullah Sallallahu Sampai Sampai Tembus Kepada Gerah Lalu Mencabut Paku-paku Yang Ada Di Dalam Gigi Rasulullah Dengan Giginya Sehingga Giginya Tangga Itulah Abu Baidah Bin Al-Jarrah Juga Orang Yang Menjadi Panglima Penakluk Penakluk Romawi Menggantikan Khalid Bin Walid Yang Diterima Umar Bin Khotov Apa Artinya Orang Amanah Itu Pasti Akan Kepakai Skill Itu Tidak Terlalu Perlu Sebenarnya Yang Penting Itu Amanah Amanah Apa Disuruh Satu Kerjainya Satu Diminta Dua Kerjainya Dua Kalau Dia Bisa Buat Lebih Dia Buat Lebih Tapi Dia Akan Menjaga Amanah Kepercayaan Karena Hidup Itu Cuma Masalah Amanah Integritas Kalau Kita Bangun Integritas Yang Baik Maka Insya Allah Kita Akan Kepakai Dalam arti Kepakai Itu Dalam bidang Apapun Kepakai Kalau Integritas Kita Benar Kalau Integritas Kita Tidak Benar Maka Apapun Yang Kita Lakukan Seberapapun Yang Kita Buat Itu Orang Tidak Akan Percaya Maka Integritas Itu Sangat Sangat Penting Sekali Misal Orang Pinter Itu Kalau Saya Kerja Dengan Banyak Yang Banyak Orang Yang Amanah Maka Ketika Pendul Najjaran Terdata Pada Rasulullah Mintanya Laki-laki Amanah Bukan Laki-laki Yang Pinter Kalau Laki-laki Yang Pinter Itu Banyak Tapi Yang Tidak Amanah Lebih Banyak Laki Nah Kalau Yang Amanah Itu Itu Bisa Dilatih Tapi Kalau Yang Tidak Amanah Itu Sulit Dilatih Karena Amanah Itu Sebuah Karakter Yang Sudah Bentukan Lama Rasulullah Itu Membuktikan Amanah 40 Tahun Jadi 40 Tahun Membuat Track Record Al-Amin 40 Tahun Membuat Track Record Terlap Percaya Maka Setiap Omongannya Orang Kura Tidak Akan Bisa Menolak Karena Dia Tidak Pernah Bohong Tidak Pernah Salah Tidak Pernah Mengingkari Janji Tidak Pernah Berkhianat Atas Amanah Dari Abu Al-Gifari Kultu Ya Rasulullah Berkata Ya Rasulullah Al-Ala Tasta'amilu Al-Ala Tasta'amiluni Al-Fatarab Yadihi Ala Man Man Kibi Suma Al-Ya Abad Zarrin Innaka Do'if Wa Innaha Amanah Wa Innaha Yawm Al-Qiyamati Yawm Al-Qiyamati Khisyun Wa Nadama Illa Man Akhazaha Bil Bil Bihak Wa Ad Dalladhi Alayhi Fihah Baik Aku berkata Oleh Abu Zarr Aku berkata Rasulullah Kenapa Tidak menjadikan Sebagai Amilmu Sebagai Pembantumu Sebagai Pejabatmu Kemudian Beliau Menempol Numpuk Pundaku Dengan Kedua Tangannya Lalu Kata Abu Zarr Sesungguhnya Kamu Lemah Abu Zarr Kamu Do'if Kamu Lemah Abu Zarr Jangan Padahal Kekuasaan Itu Amanah Kelak Di hari Kiamat Itu Menjadi Hizyun Kehinaan Dan Menjadi Kesedihan Kecuali Orang Yang Mengambilnya Dengan Kebenaran Dan Menunaikan Segala Kewajibannya Maka Abu Zarr Lemah Untuk Jadi Pemimpin Abu Zarr Orang Yang Keras Yang Buat Biasa Tapi Justru Mungkin Keras Yang Menjadi Lemah Jadi Rasul Katakan Jangan Minta Jangan Minta Kekuasaan Tapi Kalau Kekuasaan Itu Diberikan Lalu Kemudian Orang Pikir Bahwa Kita Pantas Untuk Kekuasaan Itu Yang Ambil Untuk Kemudian Mengambil Kebaikan Kepada Umat Mengambil Kebaikan Dari Allah Dari Mengurusi Umat Itu Dari Zayfa Bin Al-Yaman Dia berkata Rasulullah Menceritakan Dua Hadis Kepadaku Aku Telah Membuktikan Salah Satunya Dan Aku Menunggu Yang Satunya Lagi Beliau Menceritakan Kepada Rijal Aman Itu Akan Diturunkan Pada Pangkal Hatinya Orang Orang Saya Juga Tidak Arti Ini Maksudnya Apa Nanti Coba Saya Cari Tau Aman Yang Akan Diturunkan Pada Pangkal Hatinya Orang Orang Dari Rasulullah Oleh Salam Bersabda Kepada Umat Beliau Yang Ada Di Sekitarnya Jagalah Kepadaku Jamintanlah Kepadaku Dengan Perkara 6 6 Perkara Maka Aku pun Menjamin Kepada Kalian Semua Surga Berkatalah Kami Apa Yang pertama Salat Yang kedua Yang ketiga Wal Amanah Dan Amanah Yang keempat Wal Farj Dan Kemaluan Yang kelima Wal Butun Wal Butnu Dan juga Perut Yang berikutnya Wal Lisan Dan juga Lisan Berarti Ini perkara-perkara Yang paling Banyak Menyebabkan Orang Masuk Neraka Seperti Hadis-hadis Yang lain Perkara Yang paling Banyak Masuk Orang Neraka Adalah Lisan Dan Kemaluan Tambahan Butun Maksudnya Apa Serakah Ya Banyak Makan Serakah Dan Betapa Banyak Orang-orang Yang dihindangkan Allah Karena Serakah Misalnya Yahudi Serakah Minta Ambul Dikasih Mana Masal Tapi Ngomongnya Lanas Biro Anto Amin Wahidin Kami tidak Sabar Dengan Makanan Yang Cuma Satu Saja Apa Katanya Kami tidak Dapat Sabar Dengan Hanya Satu Makanan Saja Maka Musa Berdo'alah Kepada Tuhanmu Tumbuhkan Kepada Kami Makanan Makanan Yang Tumbuh Dari Keluar Dan Kepada Kami Makanan Makanan Yang Ditumbuhkan Oleh Tanah Tanah Berupa Berupa Sayur Mayur Bawang Putih Bawang Merah Adas Apalagi Timun Dan sebagainya Ini adalah Yahudi Padahal sudah dikasih Mana Wasalwa Mana itu Makanan yang lebih Manis daripada Madu Lebih lembut Daripada Susu Dan lebih sejuk Daripada Salju Es krim Kira-kira Gitulah Tapi es krimnya Dari surga Dan dinikmati Ketika di padang Pasir yang sangat panas Jadi Anda bisa Bayangin Jadi itu Kawan Misalnya Tidak Berjur Memang Memang Yahudi Ya Begitulah Susah Memang Mereka Sudah dikasih Mana Dan Salwa Salwa Bebek Panggang Bebek Packing Bro Makan di Padang Pasir Makan Bebek Packing Dan Makan Es krim Aus Setelah Sudah Sudah dikasih 12 mata Akhir Sudah dikasih Mereka Minum Sang Enak Tapi Mereka Tidak Mau Itu Membuktikan Juga Bahwa Kalau Untung Mau Dapat Kenikmatan Kerja Keras Karena Ternyata Para Mufasir Ketika Membahas Senang Itu Mengatakan Bahwa Itu Membuktikan Bahwa Apa Yang Allah Karunikan Langsung Dari Langit Itu Kalah Dengan Kenikmatan Yang Diusahakan Dengan Kedua Tangan Serius Itu Nanam Sayur Itu kan Tiga Bulan Nanam Timun Nanam Sayur Kayak Bawang Merah Bawang Putih Susah Apalagi Nanamnya Di Padang Pasir Penang Keberkes Ngeliat Bawang Disitu Yang Paling Nyata Apa Bedanya Tanaman Bawang Sama Tanaman Yang Lain Bawang Itu Harus Ada Itu Loh Apa Namanya Paren Isinya Air Semua Karena Bawang Itu Perlu Air Dan Bawang Itu Pes Isid Banyak Mah Makanya Itu Susah Nanamnya Tapi Justru Kesulitan Kenikmatan Ada Kesulitan Makanya Orang Arab Berkata Kenikmatan Itu Ada Pada Puncanya Usaha Jadi Kalau Tidak Usaha Jangan Haram Mendapatkan Nikmat Sawang Sinah Wangan Tuh Seandainya Saya dapat Hadiah Mobil Mobil Apa Mobil Ferrari Tiba Tiba Dapat Hadiah Apa Namanya Door Price Atau Apalah Yakin Tentu Ketika Mendapat Seneng Pertama Kalian Setelah Tuhan Bosan Karena Allah Gak Kasih Nikmat Yang Maksudnya Nikmat Yang Allah Kasih Dalam Rezeki Bukan Banyaknya Rezeki Tapi Kalau Banyak Dan Nikmat Kalau Antum Boleh Tapi Seringnya Banyak Memurangi Nikmat Gak Percaya Negeri Sabah Kurang Lapa Dalam Tafsirnya Negeri Sabah Dikatakan Bahwa Kalau Disitu Memanen Makanan Dan Minum Memanen Buah Buahan Itu Gak Seperti Memanen Buah Di Indonesia Jadi Kalau Manen Buah Di Indonesia Petani Datang Bawa Keranjang Kalau Di Sabah Saking Subur Mereka Ceritanya Begini Mereka Jalan Di Tengah Tengah Pohon Pohon Buah Perebutan Masuk Keranjang Jadi Saking Banyak Jatuh Buah Buah Jatuh Ya Tinggal Jalan Sudah Dapat Buah Buah Di Situ Dan Di Negeri Sabah Itu Orang Orang Saking Makmurnya Itu Mereka Bermales Malesan Dan Ketika Mereka Sabah Mereka Saking Saking Keranya Mereka Buat Tempat Peristirahatan Di Setiap Sabah Jadi Seluruh Jalan Sabah Tempat Peristirahatan Semua Jadi Mereka Sabah Di Tengah Tengah Ada Sungai Mereka Bisa Ambil Minum Di Situ Sebelah Kiri Ada Pohon Boah Yang Semuanya Bisa Di Ambil Jadi Mereka Tengah Kehabisan Makan Nah Apa Doa Mereka Pada Allah Gila Gak Doanya Adalah Ya Allah Tolong Jauhkan Perjalanan Kami Supaya Agak Nantang Dikit Gak Menantang Ini Coba Kalau Perjalanan Ada Penang Pasir Ada Gunung Biar Kami Bisa Tracking Dikit Kami Bisa Nyalam Dikit Gimana Agak Susah Dikit Agak Menantang Ini Terlalu Mudah Nah Ini Kata-kata Orang-orang Sahabat Artinya Apa Ternyata Kenikmatan Itu Tidak Membuat Mereka Bersyukur Kenikmatan Itu Tidak Membuat Mereka Merasa Nik Sorry Tidak Rezeki Allah Itu Tidak Membuat Mereka Merasa Nikmat Karena Kenikmatan Dicabut Maka Betul Kenikmatan Itu Ada Pas Belum Dapat Allah Cabut Sedikit Sedikit Kenikmatan Itu Pada Diri Kita Nah Maka Ya Situ Harusnya Berusaha Berusaha Keras Untuk Mendapatkan Kenikmatan Itu Supaya Dapat Kebaikan Di Situ Gitu Ya Itu Pembahasannya Jadi Melebar Tapi Tidak Ada Masalah Salat Zakat Amanah Kemaluan Perut Dan Lisan Jadi Sesuatu Yang Paling Sering Memasukkan Dalam Nerak Dan Ketika Kita Bisa Menjaganya Kita Dijaga Oleh Rasulullah Dijaminkan Kita Tidak Masuk Neraka Seluruh Perintah Syariah Merupakan Amanah Melakukan Ketaatan Terhadap Syariah Dapat Dikatakan Sebagai Amanah Karena Itu Seluruh Perintah Dan Langan Pada Dasar Yang Merupakan Amanah Sebagaimana Yang tadi Saya Sampaikan Dalam Surat Anissa Bahwa Amanah Disitu Yang ketika Kita Baca Di awal Itu Berkaitan Hukum-hukum Jadi ketika Memberikan Amanah Pada Orang Berikan Anah Kepada Ahlinya Ayat Berikutnya Ya itu Tadi Amat Namanya Kok saya Jadi Lupa Semua Ayat Berkatan Hukum Semua Maka Seluruh Perintah Syariah Hukum Allah Dengan Apa-apa Dituruh Allah Adalah Amanah Melakukan Ketarung Terhadap Syariah Juga Amanah Karena Itu Seluruh Perintah Dalarangan Pada Dasarnya Merupakan Amanah Maka Seseorang Khalifah Adalah Orang Yang Mendapatkan Amanah Dari Siapa Amanah Dari Umat Mendapatkan Amanah Dari Umat Begitu Pula Wali Amir Tadi Anggota Majulis Syuruh Panglima Militer Juru Bicara Orang Mencari Ilmu Itu Amanah Mufti Pengelola Wakaf Baitul Mal Pedagang Pementi Tanaman Amir Zakat Orang Mengelola Tanakhraj Mujtahid Muhabdis Penerjemah Pengajar Kerja Tulis Kepada Anak Kepala Rumah Tangga Wanita Di rumah Suaminya Dokter Kabila Apotekan Orang Yang Menyusui Rekanan Bisnis Karyawan Kepala Kantor Hilafah Dan Para Direktur Yang Ada Di Bawah Seperti Direktur Maksudnya Direktur Direktorat Seperti Direktorat Urusan Belanja Negara Urusan Tamu Negara Urusan Lahan Parkir Kok Ada Lahan Parkir Ada Maksudnya Kok Lahan Parkir Ada Ya Maksudnya Lahan Parkir Untuk 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 Hewan Ternak Darian Lisa Imati Zakatun Lisa Imati Minal Lisa Imati Minal Gona Min Zakatun Kalau Ternak Dari Ternak Ternak Yang Digembalakan Pada Saimah Pada Tempat Parkir Negara Tempat Parkir Mobil Tempat Parkir Negara Ada Zakatnya Jadi Ketika Ada Orang Orang Di Zaman Dulu Itu Ketika Di Zaman Hilafah Di Zaman Daulah Itu Negara Menyediakan Tempat Untuk Mengembala Tempat Menggembala Dan Kalau Dia Menggembalakan Disitu Maka Harus Dikeluarkan Zakatnya Kalau Tidak Mengembalakan Disitu Maka Tidak Mengeluarkan Zakat Itu Maksudnya Lias Saimah Tempat Parkir Direktur Usan Dapur Umum Loh Kok ada Dapur Umum Tapi Jangan Bayi Dapur Umum Lih Dapur Umum Ya Bukan Jadi Di Istana Top Kapel Ya Gak Ada Dapur Umum Gak Ya Masuk Kedalam Seluas Namanya Maktabi Amir Atau Apa Namanya Ya Mutfak Mutfak Apa Gitu Pokoknya Matbah Matbah Itu kan Tempat Makan Matbah Amir Dapur Umum Itu Tau gak Dia setiap hari Melayani Berapa orang Setiap hari Dia melayani 4.000 Orang Untuk Dikasih Roti Seharinya Itu adalah Urusan Direktur Urusan Dapur Dan ketika Saya baca Disitu Masya Allah Ngeri sekali Itu Mereka Sampai Mencatat Kapal Luan Daging Setahun Berapa Jadi Orang-orang Turki Sampai Mencatat Keperluan Khusus Berapa Keperluan Limpa Berapa Keperluan Ginjal Berapa Keperluan Hati Berapa Keperluan Daging Berapa Sampai Saya bilang Kayaknya Orang Turki Ini ada Kesaman Orang Padang Jadi Jeroat Dimakan Semua Cincang Mereka Makan Makanya Jadi Mereka Menulis Keperluan Setahun Berapa Dan Menariknya Ini Direktur Urusan Dapur Umum Ketika Zamannya Suleman Al-Konuni Suleman Al-Konuni Makanya Namanya Konuni Konuni Itu Artinya Pembuat Undang Undang Jadi Suleman Al-Konuni Sudah Jelas Kita Keperluan Tahun Ini Berapa Untuk Idul Lathar Keperluan Segini Sultan Ya Sudah Kalau Itu Aku Tunjuk Kamu Ini Kamu Adalah Urusan Dapur Kamu Memastikan Bahwa Harus Ada Daging Ketika Idul Lathar Dan Jaman Sampai Rakyat Kurang Daging Dan Manglum Orang-orang Turki Orang-orang Pindah Aneh Turki Minta Laut Tapi Tidak Makan Ikan Jarang Makan Ikan Ikan Mahal Minta Ambul Disitu Jadi Satu Ikan Kecil Harganya Bisa Sampai 50 Lira 50 Lira Sekitar 250 Sedangkan Lencop Yang Enak Luar Biasa Cuma 35 Lira Paling Mahal Disini Lebih Mahal Ikan Atau Daging Disono Jauh Lebih Mahal Daging Ikan Daripada Daging Sapi Atau Daging Kambing Nah Kenapa Mereka Bisa Jadi Itulah Membutuhkan Bahwa Mereka Mereka Adalah Makhluk Pindahan Bangsa Nomaden Sebenarnya Aslinya Bukan Disitu Contoh Bangsa Asli Di tempat Itu Jepang Makanya Makan Ikan Karena Negrinya Banyak Ikan Nah Tapi Ketika Suleh Malah Kondik Pokoknya Dijamin Dan Ternyata Ketika Itulah Pasokan Daging Kurang Langsung Dicopot Di penjara Nah Kenapa Gara-gara Dia tidak Amanah Gitu Jadi Urusan Dapur Itu juga Harus Amanah Perlindungan Dan Advokasi Jelas Juga Seorang Laki-laki Menggaul Istrinya Itu harus Amanah Maksudnya Amanah Menggaul Istrinya Apa Yang Diperbolehkan Allah Saja Amanah Yang Selain Itu Tidak Boleh Gitu Kan Ya Lalu Gimana Cara Menggaul Istrinya Sudah Allah Katakan Sesungguhnya Wanita Wanita Kalian Seperti Ladang Bercocok Tanah Bagi Kalian Maka Datangilah Daripada Manapun Yang Kalian Suka Asal Tetap Di ladang Pemegang Rahasia Tugas Informasi Penyidik Wartawan Juga Adalah Amanah Jadi Amanah Urusannya Sangat Besar Dan Cakupannya Sangat Luas Satyam Muka Love Tidak Bisa Terbebas Sedikit Daripada Amanah Sedikit Banyak Besar Atau Kecil Sebentar Supaya Jelas Seperti Abangun Amanah Itu Saya Coba Bacakan Supaya Daripada Surat Kenisah Ayat Ayat Yang Selanjutnya Nah Ini adalah Beberapa Surat Surat Yang Selanjutnya Daripada Surat An-Nisa Jadi Pada Surat 58 Sebentar Nah Ini pada Surat 58 Disitu Dengan Jelas Jelas Ditegaskan Bahwa Allah Menyuruh Kita Untuk Menyampaikan Amanah Menyampaikan Amanah Kepada Orang-orang Yang beriman Kepada Orang berhak Menyampaikan Apabila Menetapkan Hukum Hukum Diantara Mereka Maka Hendaklah Menetapkan Dengan Perkara Yang Adil Lalu Kemudian Sebentar Ini kita Baca Seterusnya Maka ketika Kalian Menetapkan Hukum Diantara Manusia Maka Tetapkan Dengan Adil Berarti Amanah Menetapkan Menetapkan Hukum Dengan Adil Maka Sesungguhnya Ketika Anda Menetapkan Hukum Dengan Adil Allah Akan Memberikan Sebaik-baik Pengajaran Kepada Kalian Dan Allah Menutupnya Sesungguhnya Allah Adalah Maha Mendengar Dan Maha Melihat Dengan Apa Yang Kalian Adil Atau Tidak Amanah Atau Tidak Dengan Menerapkan Hukum Allah Baca Tidak Ada Amanah Kecuali Menerapkan Hukum Jelas Ya Tidak Ada Amanah Kecuali Menerapkan Hukum Allah Gitu Maksudnya Nah Lanjut Lagi Maka Taatilah Allah Taatilah Rasul Dan Pemimpin Pemimpin Yang Diantara Kalian Yang Menariknya Dan Ketika Kalian Berlainan Pendapat Pada Sesuatu Maka Ruddu Maka Kembalilah Rujuklah Kepada Allah Dan Rasul Nya Al-Quran Wa Sunnah Kalau Kalian Beriman Pada Allah Dan Yom Akhir Maka Beberapa Mufrasirin Berkata Bahwa Ketika Ada Orang-orang Yang Tidak Mau Merujuk Kepada Allah Dan Rasul Nya Maka 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 Sudah Kafir Dari Artinya Mahfum Mukhalafah Adalah Kalau Tidak Mau Berhukum Hukum Allah Kalau Tidak Menggunakan Al-Quran Dan Sunnah Anda Tidak Termasuk Orang-orang Yang Beriman Tapi Tidak Serta Merta Langsung Mengkafirkan Lalu Lantas Halal Darah Karena Kafir Ini Perkara Sangat Sensitif Dan Perkara Sangat Sensitif Tidak Boleh Dianggap Remeh Maka Mengkafir Seseorang Itu Harus Dengan Hak Harus Dengan Benar Gimana Caranya Harus Pengadilan Tidak Boleh Ketemu Orang Kafir Tidak Boleh Tidak Pengadilan Kecuali Kalau Sudah Nyata Betul Ke Kafir Tidak Bilang Pokoknya Tidak Percaya Al-Quran Al-Quran Itu Tidak Penting Al-Quran Itu Adalah Pokoknya Bukan Firman Allah Yakin Aku 100% Nah Kalau Dia Sudah Sudah Kafir Gitu ya Nah Maka Kemudian Inkan Atuk Minubillah In Kutut Minubillahi Wal-Yawm Bilakhir Zalika Khairu Wah Ahsan Ta'wila Nah Maka Itu adalah Sebuah Ahsan Paling Ahsan Sebuah Hal Yang Paling Baik Ta'wil Nah Maka Seterusnya 60 61 62 Semua Semua Itu adalah Bagian Daripada Hukum Allah Ditegaskan Disitu Bahwa Allah Itu Ketika Mengatakan Amanah Maka Amanah Yang Paling Besar Adalah Hukum Syariat Yang Diberikan Kepada Manusia Maka Kalau Tidak Diterapkan Dibatih Tidak Akan Amanah Itu Adalah Bagian Daripada Amanah Baik Kita Sampai Disini Ada Pertanya Silahkan Ada Mungkin Ya Kebetulan Kalau Di Pemerintah Pergantian Kepemimpinan Sering Banget Pas Pergantian Pemimpinan Setelah Pergantian Pemimpin Yang Gantinya Benci Sesudah Diganti Sebelum Diganti Itu Gimana Benci 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 Karena Allah Dan Benci Bukan Karena Allah Kalau Kita Bahas Kemarin Al-Hubu Wal-Bukhdu Fillah Kebencian Dan Kecintaan Karena Allah Itu Kita Membahas Hala Wattul Iman Kita Membahas Manisnya Iman Maka Dikatakan Bahwa Seseorang Tidak Akan Merasa Manisnya Iman Sebelum Dia Mencinta Karena Allah Membenci Karena Allah Memberikan Allah Menerimakan Allah Yang Terakhir Yang Paling Favorit Menikah Karena Allah Ada Lima Mencintai Membenci Mencintai Membenci Memberi Menerima Menikah Karena Allah Subhanallah Nah Pertanyaannya Kalau ada Seorang Pemimpin Karena Dia Tidak Suka Pemimpin Sebelumnya Karena Dia Bikin Sesuatu Yang Lain Misalnya Lohumnya Bagaimana Ya Kalau Bukan Karena Allah Ya Berarti Karena Siapa Ya Karena Selain Allah Kalau Selain Allah Berarti Ya Tidak Boleh Contoh Misalnya Aku Tidak Suka Sama Kurikulum Sebelumnya Aku Tidak Mau Pake Kurikulum Sebelumnya Pokoknya Aku Harus Beda Daripada Dia Itu Tidak Boleh Berarti Dia Bukan Karena Allah Karena Benci Justru Ketika Seseorang Karena Allah Bisa Jadi Dia Tidak Berbuat Seperti Itu Berbuat Seperti Itu Bukan Allah Yang Pemimpin Seperti Itu Ya Banyak Di Negeri Negeri Kaum Muslim Sekarang Di Indonesia Juga Banyak Karena Memang Jadi Gini Rasulullah Sudah Bilang Abu Zara Al-Gifar Yang Minta Kepemimpin Aya Tidak Dikasih Padahal Abu Zara Al-Gifar Tidak Mata Duitan Abu Zara Al-Gifar Itu Adalah Orang Yang Paling Suka Mengkritik Muawiyah Karena Muawiyah Dianggap Berlebihan Jadi Muawiyah Pake Baju Baus Di Keliting Apa Yang Gak Ada Di Zaman Rasulullah Kayak Begini Perlebihan Ini Gak Ada Di Zaman Rasul Kayak Gini Anda Semua Nugubut Dunia Sampai Kemudian Usman bilang Sini Sini Biar Kamu Kamu Disini Aja Dulu Kamu Bikin Bikin Kamu Ini Aja Kamu Bertualan Dulu Aja Makanya Termasuk Tuduhan Orang Pada Usman Usman Mengusir Abu Zar Padahal Usman Gak Pernah Mengusir Abu Zar Usman Itu Mengasingkan Abu Zar Hanya Saja Abu Zar Ini Karena Pengkritik Terlalu Keras Jadi Agak Gerah Bagaimana Abu Zar Sangat Zuhut Sekali Jadi Abu Zar Bajunya Gak Bagus Orang Berlebihan Langsung Dikritik Kalau Ada Orang Beli Baju Buru Dikritik Orang Makan Enak Dikritik Jadi Kalau Ada Makan Lalu Ada Yang Bila Andaikah Orang Palestina Makan Kayak Iturah Jadi Orang Ini Gak Enak Jadi Ngomong Itu Enggak Mikir Itu Maksudnya Jadi Padahal Benar Memang Benar Tapi Ya Omongannya Itu Salah Di Tempat Yang Salah Di Waktu Yang Salah Nah Abu Zar Itu Yang Kayak Gitu Minta Pemimpinannya Gak Dikasih Pertanyaannya Sekarang Kenapa Kita Banyak Sekali Pemimpin Pemimpin Yang Gak Benar Ya Karena Prosesnya Memang Sudah Dikasih Gak Benar Gitu Contoh Misalnya Dari Awal Gak 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 Kafer Atau Muslim Yang Gak Gak Indonesia Gitu Nah Indonesia Bisa Banyak Agar Kejawa Itu Indonesia Gitu Kan Ya Artinya Oh Kita Bangga Bangga Dengan Islam Nusantara Misalnya Lah Itu Kejawa Nusantara Juga Sisi Kejena Nusantara Juga Artinya Ya Ini Mulai Menjadi Problem Ketika Mulai Pas Penjaringannya Sudah Gak Benar Gitu Contoh Misalnya Jadi Imam Itu Proses Penjaringannya Benar Atau Enggak Yang Jadi Imam Sholat Penjaringannya Benar Atau Enggak Penjaringannya Benar Kalau Jadi Imam Sholat Contoh Imam Sholat Harus Muslim Harus Laki Laki Harus Balik Harus Harus Paham Harus Apa Laki Harus Yang Memuasa Yang Fasih Mampu Dan Sebagainya Tiba Tiba Ada Cewek Maju Kedepan Kirakan Antum Enggak Jadi Makmum Tiba 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 Ada Cewek Kedepan Sini Walaupun Dia Kerudungan Panjang Tiba 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 Kita Orang Orang Lain Tidak Apa Kenapa Kira Karena Mereka Tidak Merasa Bahwa Ini Ibadah Betul Tiba Tiba Tidak 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 Maghrib Isyak Subuh Misalnya Kalau Aku Jadi Imam Berarti Aku Harus Duluan Oh Aku Sebagai Mak Aku Punya Aturan Jangan Menyelisihi Perbuatan Imam Misalnya Jangan Mendahului Perbuatan Imam Harus Menurut Pada Imam Kalau Imam Salah Gimana Ada Cara Mengingatkannya Subhanallah Subhanallah Dia Tidak Begitu Juga Ikut Aja Gak Apa Rokat Kempat Dia Berdiri Lagi Subhanallah Imamnya Bingung Gue Salah Dimana Dia Tetap Berdiri Lagi Antum Ikut Aja Memul Farif Boleh Boleh Tapi Fahla Antum Batal Itu Berjamaah Ikut Aja Gak Bapa Nanti Setelah Selesai Bro Itu Antum Itu Salah Sudah 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 Bara Jadi Maksudnya Ada Caranya Tata Cara Ini Pertanya Siapa Menentukan Kenapa Ini Sekarang Tidak Terjadi Karena Hidup Bermasyarakat Tidak Ibadah Itu Maksudnya Sekuler Ketika Antum Sholat Antum Mengikuti Allah Untuk Memilih Imam Tapi Ketika Dihidupan Bermasyarakat Tidak Mengikuti Allah Dalam Memilih Imam Padahal Ketika Sholat Imamnya Saja Harus Muslim Apalagi Hidup Bernegara Harusnya Cara Mikin Yang Begitu Jadi Cara Mikin Tidak Boleh Kebalik Nah Sedang Ketika Saya disusah Sama Orang Muslim Yang Pendukung Orang Yang Jadi Pemimpin Dia Bila 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 Ini Bukan Ibadah Ini Cuma Kepemimpinan Biasa Bahkan Salah Satu Ustaz Kayak Pilot Masa Kau Mau Tanya Pilot Muslim Bukan Ini Gagal Pikir Ini Masalah Besar Mas Muslim Ada Pemikiran Bukan Pikir Bukan Bas Arab Bukan Bajunya Bukan Akhlak Tapi Pola Pikir Sebegitu Mudah Pola Pikir Diganti Sama Seperti Tadi Sama Sepertinya Sekarang Hormatilah Orang Tidak Berpuasa Itu Sudah Kritik Dari Tahun Kapan Menak Itu Ngomong Seperti Itu Padahal Kalau Sanda Di Bali Kita Disuruh Menghormati Orang Yang Nyepi Lah Kenapa Nggak Ada Yang Disitu Yang Bila Hormati Orang Nggak Gira-gira Nggak Berarti Pasti Dibilang Toleransi Kenapa Toleransi Harus Muslim Terus Harus Kemudian Yang Banyak Terus Bukan Yang Dikit Toleransi Setau Saya Toleransi Sedikit Tapi Ketika Kita Dikit Disuruh Toleransi Misalnya Ketika Kita Di Amerika Disuruh Toleransi 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 Antum Itu Muslim Tapi Disini Banyak Orang Kristen Ucap Selamat Natal Toleransi Nah Kok Bisa Begitu Ini Standar Ganda Nah Maka Orang Ditarik Cara Pikin Menjadi Liberal Jadi Logikanya Nggak Main Besok Besok Orang Bila Begini Ngapain Azan Azan Kan Ribut Daripada Azan Nggak Efektif Mudah Kita Broadcast Whatsapp Aja Hayalas Sholah Hayalas Sholah Nah Mikirnya Begitu Karena Orang Tuh Ya Kalau Sampai Semua Dimikir Ditarik Karena Logika Ya Amdian Dasmu Itu Kan Ya Cah Walam Mula Kenapa Karena Ya Itu Justru Mengganti Hukum Hukum Sharia Sudah Sangat Jelas Yang Nggak Bisa Ada Perkara Perkara Memang Diham Sebagai Lafaz Maka Yang Pentingnya Yang Ngaji Yang Mana Yang Tau Kifi Yang Mana Ada Ilat nya Kalau Ada Ilat nya Berarti Boleh Ada Wasilah Yang Lain Maka Pendaur Pendaur Kita Yang Ngaji Seperti Itu Mereka Bisa Menempatkan Pada Posisinya Misal Ketika Azan Seperti Dulu Nggak Ada Beduk Di Indonesia Ada Beduk Ada Beduk Nah Kenapa Bid'ah Atau Nggak Beduk Itu Enggak Bid'ah Kenapa Karena Diluar Azan Kecuali Kalau Beduk Sampai Azan Atau Azan Sampai Beduk Itu Nggak Boleh Tapi Beduk Sebelum Azan Muternya Roma Irama Itu Berlebihan Itu Bukan Bid'ah Tapi Salah Masjid Puternya Roma Irama Nggak Mantas Tapi Kalau Sari Antun Mau Beduk Supaya Menarik Perhatian Nggak Apa Tapi Ada Ulama Yang Nggak Mau Beduk Ada Juga Dan Nggak Ada Masalah Itu Cuma Perbedaan Fikis Tapi Yang Jelas Adalah Itu Bagian Daripada Bukan Tau Kifi Azannya Tau Kifi Nggak Boleh Diganti Nggak Boleh Diganti Whatsapp Broadcast Nggak Boleh Nggak Boleh Diganti Apa Namanya Yair Ah Malas Azan Aku Puterin Dari Ini Azannya Min Sari Roshid Dari Sampai Inah Nggak Boleh Tapi Suara Sejelek Biarpun Suara Jelek Nggak Apa Yang Temen Itu Panggilannya Bukan Suaranya Nggak Akan Ditanya Suara Bagus Apa Yang Allah Tanya Apa Gitu Nah Ini Bisa Dipahami Nah Maka Nggak Mudah Di Bolak Balik Pemikirannya Itu Seolah Benar Salah Total Jadi Satoh Salah Total Kayaknya Benar Tapi Salah Total Contoh Misalnya Orang Orang Munafik Nah Itu Perkata Benar Benar Salah Total Nggak Ada Orang Munafik Yang Ada Munafik Doang Karena Munafik Sudah Termasuk Orang Orang Tapi Kalau Orang Munafik Nah Itu Salah Lagi Orang Orang Munafik Jadinya Kalau Misalnya Orang Palembang Ada Sapsato Ada Kesalahan Total Dakatik Kati itu Nggak Ada Tidak Itu Tidak Berarti Dakatik Tidak 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 Ada Orang Orang Padahal Juga Punya Sapsato Lah Sudah Belum Lah Sudah 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 Kalau Lah Sudah Nah Itu Sapsato Sudah Nah Maksudnya Keliatannya Benar Tapi Salah Nah Jadi Kalau Kita Punya Pemikiran Yang Baik Insya Allah Kita Nggak Kermakan Seperti Itu Jadi Insya Pemimpin Pemimpin Juga Ya Karena Munculnya Kenapa Ya Karena Munculnya Dari Sistem Seperti Sekarang Ada Silahkan Ada Like Kita Selesaikan Sampai Disini Allah Tambahkan Ilmu Bagi Kita Dan Tambahkan Kebaikan Pada Allah Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh